Beredar foto Nikita Mirzani di pangku Ferdi Sambo Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beredar informasi di channel Duster Infotainment Terima kasih yang menunjukkan foto pria dengan wajah Ferdi Sambo dan aktris Nikita Mirzani di pangkuannya Foto tersebut diunggah oleh sebuah akun Facebook yang menyebutkan adanya hubungan antara Nikita Mirzani dan Ferdi Sambo Berikut narasinya Hari ini rekaman lama ditemukan hubungan Nikita Mirzani dan Sambo terbongkar Gak nyangka ternyata begini yang dilakukan Nikita Mirzani dan Sambo Hari ini rekaman lama ditemukan hubungan Nikita dan Sambo Lalu benarkah klaim tersebut? Menurut penelusuran turnbackhocks.id jaringan suara.com Foto yang menampilkan pria berwajah Ferdi Sambo dan Nikita Mirzani adalah salah Foto tersebut merupakan sebuah foto hasil suntingan Faktanya foto asli adalah foto Denny Jagur bersama Nikita Mirzani Foto asli berasal dari poskupang.com dalam artikel yang berjudul Baru terbongkar kisah lama antara Nikita Mirzani dengan komedian Denny Jagur Ternyata kedua artis ini sudah kenal sejak dulu bahkan sering Nikita Mirzani curhat ke Denny Jagur Tentang semua hal yang dialaminya Selain poskupang.com, foto tersebut asli juga berasal dari kumparan news Dalam artikel berjudul Beredar rekaman audio yang berisi percakapan diduga Nikita Mirzani dengan seorang pria Video itu diunggah di akun Twitter Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka unggahan yang menyebutkan adanya foto Nikita Mirzani dan Ferdi Sambo adalah salah Berdasarkan tujuh jenis mis dan disinformasi oleh First Drive News Unggahan tersebut masuk dalam kategori konten yang memanipulasi Terungkap misteri masalah kejiwaan Ferdi Sambo, Nikita Mirzani punya rekaman dengan suami putri Chandrawati Misteri masalah kejiwaan Ferdi Sambo terungkap diduga suami putri Chandrawati ini punya hubungan spesial dengan Nikita Mirzani Sebagai mana diketahui Ferdi Sambo dan putri Chandrawati, ini jadi tersangka dari kasus Brigadir J Tak sedikit nama yang terserah dalam kasus Brigadir J termasuk nama selebriti Nikita Mirzani Di tengah-tengah kasus Brigadir J muncul rekaman Nikita Mirzani bersama dengan diduga Ferdi Sambo suami dari putri Chandrawati Sementara itu kini Ferdi Sambo disebut punya masalah kejiwaan Ferdi Sambo mempunyai masalah kejiwaan hingga melakukan pembunuhan Kepada Nofrian Sahyuswa Huta Barat alias Brigadir J Dugaan tersebut disampaikan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Amat Taufan Damani Dikutip dari Fox Timur menurut Ketua Komnas HAM Pihaknya menduga bahwa Ferdi Sambo mempunyai masalah kejiwaan Hingga melakukan pembunuhan kepada Nofrian Sahyuswa Huta Barat Atau Brigadir J Masalah kejiwaan yang dimaksudkan adalah adanya stifat super power yang dimiliki oleh Ferdi Sambo Karena mempunyai jabatan sebagai Kadif Propang Polri Dan juga Ketua Satgasus Merah Putih Bisa jadi psikopat tapi ini bisa karena super power itu Dia bisa ngeyakini dirinya siapa yang bisa bongkar kejahatan saya Saya bisa suruh-suruh ini semua Kata Taufan saat di wawancara langsung di gedung Komnas HAM Adanya stifat super power dari Ferdi Sambo ini Membuatnya jumlah hingga bisa melakukan sesuatu yang melanggar hukum Masalah kejiwaannya ini membuat Ferdi Sambo ingin membunuh langsung sang korban Bisa jadi ada kebencian atau kalau tidak dihabisi langsung Karena dia merasa super power Ujarnya Dugaan Taufan ini merujuk kedudukan Ferdi Sambo yang semestinya dengan mudah bisa membunuh orang Dengan jabatan yang dimilikinya Ferdi tentu bisa mengutus anak buahnya membunuh Joshua Tanpa mengotori tangannya Namun pada kejadian ini Sambo justru diduga ingin membunuh Joshua secara langsung Sambo ini semestinya bisa dengan mudah menculik Joshua Lalu dibawa ke depok terus dibunuh ditabrakin Trak gitu kan bisa Ngapain dia sampai susah-susah bunuh Joshua sendiri Apalagi rumah dinasnya sendiri lagi Ini yang aneh menurut saya Dugaan Taufan semakin kuat ditambah dengan kesaksiannya yang melihat Ferdi Sambo Cukup tenang saat menghadapi pembunuhan ini Maka kita bilang extrajudicial killing Maka kita bilang dengan kekuasaannya dia bisa membunuh orang dengan semena-mena Karena dia yakin tidak ada orang yang bisa bongkar itu Gak ada yang berani bongkar tenang loh dia Tanggal 8 kejadian 11 sore baru diumumkan Diatur semua sama dia ujarnya Dugaan munculnya penyakit kejiwaan ini juga berdasar pada Ferdi Sambo Yang terlihat bisa menjadi garang namun suatu waktu bisa menangis Waktu ngebrol sama saya itu dia nangis-nangis gitu Tapi coba kamu lihat pada saat rekonstruksi kejadian itu Dia terlihat bengis kata Taufan Secara psikologi menurut Taufan Sembo itu merasa kalau melakukan pelanggaran hukum Dia bakal gak bisa kena Karena dia super power bahkan super power dari Kapolri Terima kasih 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 Terima kasih